Intro Hey sahabat kece Dikutip dari Indosport Berikut adalah daftar squad bulu tangkis Indonesia Yang akan bertanding di ajang BWF Voltour Super 750 French Open 2021 7 wakil merah putih Dipastikan mundur karena regulasi vaksin Kompetisi French Open 2021 Diselenggarakan hanya 2 hari berselang Setelah Denmark Open 19 hingga 24 Oktober berakhir Tepatnya pada 26 hingga 31 Oktober Di State Care, The Cover Team, Paris, Prancis Dilansir dari Badminton Undersport Talk Indonesia dipastikan hanya memiliki 13 wakil Dari sebelumnya 20 wakil untuk ajang berhadiah 600 ribu dolar Amerika atau setara dengan 8,5 miliar tersebut Salah satu wakil Indonesia yang batal turun di French Open 2021 adalah Pasangan ganda putri peraih medali emas Olim Tiada Tokyo 2021, Grey Chapoli dan Apriani Rahayu Di sektor tunggal putra ada Tommy Sugiharto yang mengundurkan diri Dari French Open, sementara Rusali Hartawan Batal mendampingi Gregoria Mariska Tunjung untuk bermain di sektor tunggal putri Pada nomor ganda putra, Indonesia dipastikan tidak diperkuat Dua pasangan muda Yakni Bagas Maulana Mohamad Sohibul Fikri Dan juara Spain Masters 2021 Yerimi Adek Yosiakob Rambitan dan Pramudia Kusuma Wardana Terakhir, dari ganda campuran Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Wijaya Dan juga pasangan Adnan Maulana Misal Christine Bandaso Juga memutuskan mundur dari turnamen French Open Ditelusuri lebih lanjut, Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri PP-PBSI sekaligus Dewan BWF Bambang Rudianto mengatakan di akun Twitter Soal penyebab mundurnya 7 wakil Indonesia dari French Open 2021 Diketahui alasan 7 wakil Indonesia tidak bisa bermain di French Open Karena terbentur peraturan vaksin dan lama masa karantina Yang ditetapkan negara tuan rumah Pemain Indonesia sebagian tidak bisa ikut French Open Karena harus 14 hari lebih di Eropa Glispria yang akrab di Sapa Koh Rumi itu Makanya Yere Gloria Bagas harus ke Belgia dulu Ingat, vaksin Sinovac tidak diakui EMA Atau Agensi Obat-Obatan Eropa Imbuhnya Sekedar informasi, regulasi French Open 2021 Mewajibkan atlet yang datang dari negara zona merah Termasuk Indonesia Untuk menjalani karantina mandiri selama 14 hari Selain itu, pemain juga harus sudah mendapatkan vaksin Yang diakui oleh Badan Urusan Medis Eropa Atau EMA Ada pun wakil Indonesia sudah menerima vaksin Sinovac awal tahun ini Yang diakui Badan Kesehatan Dunia Namun, jenis ini belum diakui oleh EMA Masalahnya pemain dengan vaksin yang belum diakui EMA Wajib menjalani karantina tambahan selama 10 hari di hotel Padahal French Open digelar 2 hari setelah turnamen Denmark Open 2021 Untungnya pemain Indonesia yang sudah 14 hari atau lebih Berada di negara zona hijau Tidak diwajibkan menjalani karantina Terlepas apapun status vaksinasi mereka Meski absen di French Open Namun, ketujuh wakil Indonesia tersebut Tetap dijadwalkan bertanding di Denmark Open Turnamen World Tour Super 1000 Yang digelar di arus Denmark tersebut Menerapkan protokol kesehatan yang lebih longgar Atlet yang datang dari zona merah termasuk Indonesia Hanya akan menjalani isolasi mandiri selama 4 hari Tetapi harus menunjukkan hasil tes negatif Dan berikut adalah daftar pemain Indonesia pada French Open 2021 Super 750 Terima pulau Terima pulau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton